...inspiratif lain masih terkait dengan Idul Adha yang sebentar lagi umat Islam akan rayakan. Ini ada di Bogor, Jawa Barat, ada tujuh anak sekolah dasar mendadak viral di media sosial. Lantara mereka ini patungan beli sapi kurban senilai hampir 20 juta rupiah. Ini betul sekali Lia, ini bahkan dalam perjuangannya untuk membeli sapi kurban, mereka menyisihkan uang jajan sekolah selama 10 bulan hingga akhirnya mencari dana tambahan nih dari upah menghibur sebagai grup Marawi Sajatan. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini, tujuh anak sekolah dasar asal Kampung Ardio, Kejamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, nampak sibuk memilih sapi kurban di kawasan Ramaga beberapa waktu lalu. Aksi ketujuh anak sekolah dasar ini sengaja diunggah oleh panitia kurban lantaran kisahnya dinilai inspiratif. Dalam perjuangannya membeli sapi kurban, mereka rela menyisihkan sisa uang jajan sekolah selama 10 bulan hingga dikumpulkan kepada seorang warga untuk membeli sapi kurban senilai hampir 20 juta rupiah. Bahkan ketujuhnya juga kerap mencari dana tambahan dari upah menghibur sebagai grup Marawi Sajatan. Ada yang ngeteman ngajakin kurban aja daripada nabung biasa. Berapa lama itu nabungnya? 10 bulan. Seharinya berapa? 10 ribu. Anak-anak minta nabung, nabung harian lah buat lebaran ke depannya. Tapi ada perubahan. Iki ini minta pengen kurban gitu untuk berbagi sama teman-teman warga disini lah. Niatan mulia anak-anak sekolah dasar ini bukanlah untuk pamer, melainkan berbagi dengan sesama. Sementara sapi kurban milik mereka rencananya akan disembeli pada hari raya Idul Adha 11 Agustus mendatang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.